Baik, terima kasih. Selamat pagi, Brian, dan juga saudara. Dari Ambon, Maluku, kami membeli informasi mengenai tradisi membangunkan sahur. Nah, jika pada umumnya tradisi membangunkan sahur dengan bernyanyi dikiri kirama musik, namun tidak dengan warga Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka memiliki tradisi turun-temurun membangunkan sahur, yakni dengan hadrat sambil menabuh rebana dan bersalawat mengelilingi sejumlah ruas jalan desa. Membangunkan warga untuk sahur telah menjadi tradisi sebagian besar umat muslim di Indonesia saat bulan Ramadan tiba. Seperti yang dilakukan warga Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Mereka membangunkan sahur dengan melakukan hadrat sambil menabuh rebana. Cara membangunkan sahur ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi sejumlah ruas jalan, sambil mengemakan zikir dan puji-pujian kepada Allah SWT. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh puluhan hingga ratusan orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan biasa dimulai pada pukul 1 hingga 3 dini hari waktu Indonesia Timur. Selain hadrat, mereka juga mengisinya dengan melakukan tarian dana-dana. Sehingga tradisi ini menjadi sebuah nilai yang baik, di mana di saat ini generasi muda kita lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk sama-sama bisa menghidupkan kembali tradisi hadrat yang sudah dilakukan oleh orang tua Toki, atau kita di negeri hilang khususnya. Selain untuk membangunkan warga sahur, hadrat ini juga dilakukan untuk meramaikan bulan Ramadan, serta merupakan tradisi secara turun-temurun yang selalu dilestarikan oleh warga setempat.